Enggak, Sok gue pengen denger tengok badannya tatuan Tanya-tanya tepat-tanya tau yang gue Malu kan ih? Entah-entah Sok gila, orang-orang gila Sok Orang deningali Sok Saya ga lihat Tengok badannya tatuan Sama istri jarang tektokan Sering diomongin Lu kalo Natalan gue iri sama keluarga lu Kenapa iri? Ya enak lu, mabok di support orang tua gitu Kenapa pertanyaannya tiba-tiba kayak gini sih? Oh enggak, kan ini harus ada yang serius ya? Tengok badan Dan akhirnya mereka menikah dengan berbahagia Tapi H.C.Anderson Nah, bini gue tuh kalo nonton film tuh pengen yang bahagia Enggak mau film sedih Jadi harus yang happy ending Betul Misalnya action Action aku mahal lah ya Kalo The Raid gitu Wah, enggak mau dia Yang dara-dara gitu enggak mau dia Actionnya tuh kayak misalnya yang aman-aman lah Mision Inversible Jackie Chan Mision Inversible Maksudnya, karena ada Tom Cruise-nya cakep Kayak-kayak gitu Yang aman-aman Nah, jadi gue kan Kan gue kan seneng sama film Jadi gue tuh sering sendiri Dan gue tuh sangat menikmati kalo sendiri Karena udah sering juga mencoba ngajak Ngajak, ah enggak suka Enggak, enggak, enggak Sok aja amuk Gitu Nah kalo gue Itu sama yang kayak Kang Arman nonton Hama temen boleh Sendiri pun enggak apa-apa Hmm Gitu Nah Kan tadi kan Ngebahas musik yang tadi gitu Semakin terlatih, semakin terlatih Sok atuh ah nyanyikan Tengok badannya bertato Cingatuh Nah, yang ada yangnya saya utik weh Saya utik weh Gue disini bukan sepake juri idol Atau juri demo Enggak, enggak, enggak Disuruh nyanyi sama Arman Maulana Enggak, gue pengen denger aja Yang berapa tahun belakangan ini Kerjaannya ngaudisi penyanyi-penyanyi bener Ini gua Enggak Sok gue pengen denger Tengok badannya bertato Tanya-tanya pertanyaan Tauan gue Malu kan ih Tengok-tengok Sok gila, orang-orang gila Sok Orang tendingali, Sok Saya ga lihat Tengok badannya tatoan Sama istri jarang tek-tokan Agak lain kau Agak lain bapakmu Agak lain kau sekeluarga Udah ah Oke Itu yang tadi lirik sama Bini jarang tek-tokan True story Untuk huru ya toh Wah huru Huru Gara-gara si Uus Si Uus Ah Gue di rumah kan Kalau tanggal 25 Desember Itu kan pada ngumpul keluarga Natal Di rumah mamah di Bandung Ya kita memang seperti biasa adalah Minum, minuman beralkohol, ngebir Sambil ngobrol, nyanyi lagu-lagu gereja Kan biasa di keluarga Kristen mah Si Uus notice Di posting Boris, mana nih tontonan kita Waktu lagi Natal dong Kami pengen lihat Di ini? Enggak Di komen Di komen aja notis Kan gue kadang-kadang suka posting instastory Terus sering diomongin Lu kalo Natalan gue iri sama keluarga lu Kenapa iri? Ya enak lu mabok di support orang tua Akhirnya orang-orang jadi notice Jadi pas Natalan tahun selanjutnya Bang ayo bang live musik dong siang-siang Gitu Gara-gara si Uus Terus kalo yang soal istri dan anak Sering gue tuh kan instastory anak gue Lagi main Terus di konten Boring Bokir Terus pernah bilang Lu liat dah Kalo Boris posting instastory anaknya Pasti malemnya dia pergi live musik Jadi top up nyawa dulu gitu Siang sampe sorenya Malemnya baru dia pergi live musik Biar boleh pergi Orang-orang jadi nge Walaupun sebenernya itu enggak Jadi tiap gue posting sisa lu Bang malem mau live musik gak? Bang malem mau mau kemana live musikan? Bang senoparty Bang senoparty Bang senoparty Oh malem mau pergi nih Baru beres nih top up nyawa gitu Top up nyawa Dari situlah mulai bercanda-bercanda Mengenai si rumah tangga enta Tiga kata buat bini lu My lovely wife My lovely wife Kenapa? Ya tiulah kata naon Menggambarkan my lovely wife Baik Pengertian Tahan 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 Emang itu? Yang terjadi dengan bini lu itu Iya Baik Tahan pengertian Tapi lu Ga mungkin lah Suami istri Kayak gue Mika udah 28 tahun Tidak pernah ribut Bener Ada berselisih paham Ada berselisih paham Biasa naon? Biasanya Ya kalo dulu-dulu sih Mungkin mengenai Cemburu? Engga Live musik sih Oh Keluar malah Live musik Kalo cemburu? Cemburu 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 Kalo lu Di film ada yang ini ga sih? Yang Peran sama cewek? Nah Kan saya bukan Jeffrey Nicole-nya Atau bukan Chico Jericho gitu Kalo kamu Jeffrey Nicole Berarti kemarin tinju dong Bukan Maksudnya Untungnya gue bukan Chico Jericho Atau Raya Dewato Jadi ga ada adegan drama Yang kissing Gak ada Kalo main film itu Yang romance lah Gak ada Pasti Boris adalah jokernya Part komedinya Sampai detik ini lu tidak dapat Tidak dapat peran yang Walaupun jokernya Bukan drama atau joker Tapi ada romancenya Belum Belum Ada romancenya waktu itu Cuman yang romance-romance Ya bodor Lucu Jadi ga ada Untuk hal-hal itu Gak ada Ketika gue harus nyium ini Adegan ranjang Gak ada Makanya gak ada Di bidang itu Kalo gue produser dan saudara juga Saya tidak akan memberikan adegan itu Kan banyak kamu sih Bener sih Terlalu riskan kan Makanya si Bene Bikin yang film ngeri-ngeri sedap Kita-kita anak stand up Beban dramanya kita yang bawa Ya Ya Gitu Biar dia tujuannya nih Ini orang-orang nih bisa juga lo main drama Lo kasih lah part drama buat mereka Jangan yang lucu-lucu doang Ya lucu-lucu doang Gitu Kalo stand up komedian luar juga kan udah Pada banyak yang dapat part dramanya Part drama bener Oke Ini Apa namanya? Pertanyaan penutupnya Gue Ini gue yakin selalu Selalu kalo Memberikan pertanyaan ini Kepada Ada Apa sih kita tena Pekerja seni Pekerja seni Pasti Wah engga itu masalah kan Tapi Yang dimau Dimaui lu Kepada si cantik Shalom Itu apa? Bukan cita-cita ya maksudnya Yang dimaui itu jadi Anak kinspiri adalah nanti Jadi Ya pasti kan kalo kita mah Terserah lah Yang penting disupport Kalo positif pasti disupport Ya betul Nah tapi Maksudnya Ada ga salah satu Yang dimaui sebenernya sama lu Sampai nantinya tuh gimana Gue sih pengennya dia Ga Ga sebel sama gua Ga benci sama gua Gue pengennya dia Ya lu Tumbuh kembang dengan apa mau kamu Mudah-mudahan kita yang tua-tua ini Bisa support gitu Ya kalo misal A pilih A Nih A tuh plus minusnya ini B Ini plus minusnya ini Terserah kamu mau ngambil Yang pentingnya sudah tau Ya Gitu Karena kalo jaman-jaman kita Dapet orang tua yang Kadang-kadang ada yang Otoriter Ga bisa mengeluarkan pendapat Betul Itu mah udah standart lah ya Kalo jaman dulu kan gitu Gaya-gaya mendidik anaknya begitu Memang begitu Kalo sekarang kan ga Ga bisa Ga musim Gaya mendidik anak kayak begitu Memang harus jadi Captemen ya Ya kalo mau buat Shalom sih Apapun yang dikerjain Gue tetep Sayang dia lah Yang penting kan positif Itu aja Kenapa pertanyaannya tiba-tiba kayak gini Oh engga Kan ini harus ada yang serius ya Gue hampir Suara udah geter sih ya tadi Ini Ini yang lu bilang Yang lu bilang tadi Dramanya Harus ada dramanya Men Hei kaget loh gue Jangan dong terus Kang Arman kenapa tiba-tiba nanya Shalom Oke Games Jawa cepat Waduh Rapid question Jawab cepat Jawab cepat Oke Stand up comedian atau aktor Stand up comedy Oke Main motor atau live music Motor Serius Ayo nama Ayo nama Udah mulai jenom live music Gini-gini aja Oke Tapi pas waktu kemarin Pandemi Pandemi Mabok Mula pas 2 tahun Bener-bener Diem banget Sejak setahun Ya minum dirumah Gak Lu gak Merindukan live music Live music Ini bener-bener live music Agak merindukan Agak Cuman sampai di tahap Kita pada minum barang di rumah gading Terus Ya udah deh Sampai sekarang bahkan ke bawah-bawah masih Ya udah Menimu sekarang minum di rumah aja lah Ngobrol Gini-gini Like musiknya udah gak terlalu Ya oke Belanjain anak atau belanjain istri? Belanjain anak Selalu ya kayak gitu ya emang Belanjain anak Dulu ya Waktu Belum punya anak Ini mah cerita kita sebagai suami ya Istri misalnya SMS lah gitu Itu zaman dulu belum WhatsApp Pulang tuh Tapi pas ada anak Isi SMS Dicuekin ya Pas anak Levelnya lebih ke anak Pas anak Papa dimana? Wah Langsung dari Ancol juga pulang ke tempatnya Dulu mungkin Ngedandanin istri Kalau sekarang lebih ngedandanin anak Ember Ngedandanin anak Oke oke siap Pilih izin atau minta maaf? Minta maaf Minta maaf Berapa kali? Sering Nah Nah Bini lu kan tadi kan lu penggambarannya apa? Tadi baik Eh pengertian apa? Pernah gak bini lu Pas lu minta maaf Tapi bener-bener dia bete banget sama lu Ada Ada Karena apa? Maksudnya lu sampai apa? Sampai bini lu Ya memang harus Beli motor gitu-gitulah Atau gak like musik Oh lu beli motor pernah gak ngomong? Gak ngomong dulu intro gitu Ke bini lu Tiba-tiba aja Tiba-tiba Surprise Apa? Itu memang ya Harus dalam tipe yang kayak Dia orangnya udah Jangan dibahas hari itu Ya udah biarin aja dia marah 2 hari 3 hari Udah diemin aja lah Ya udah Nanti mungkin pada saat waktunya seminggu kemudian baru deh Baru deh Minta maaf Maaf Ya oke oke Siap Langsung penyakit mah ya maaf 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 Siap Wah ya di lu eh Harta atau tahta atau wanita? Harta 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 Tahta Wanita Harta Tata Wanita Aku di pertama aja Harta Karena Kalau lu memilih harta Karena kalau gua milih harta Kayanya semuanya itu akan ngikut Kayanya ya Tahta dan wanita itu ya Ngikut Nempel pasti Kalau gue tajir melintir udah settle banget Gue punya saham Unilever Tah-tah dan Unilever ya Saham Unilever dunia gitu Ngikut itu Boris, mau gak kira-kira jadi bendahara umum Badan Gitu, iya kan Bendahara umum itu ditawarin pasti ke orang kaya Ngomongin ke orang miskin Betul, betul, betul Bener banget Apalagi wanita lah Siap, siap Tidur di jalan atau pulang di omelin Tidur di jalan atau pulang di omelin Pulang di omelin Pulang di omelin Mendingan pulang di omelin lah ya Semalam apapun atau seberapa hari apapun Sepagi apapun Eh, kalau berapa hari lu pernah gak? Berapa hari gak pulang? Oh itu setelah, bujangan atau setelah menikah? Menikah dong Kalau bujangan embe pas Iya makannya Kalau pernikahan gak pernah gue Gak pernah Pasti pulang Ya kalau pun gak pulang ya karena kerja kali kan Kerjaan misalnya gitu Kemabokan terus ya ngabarin nginep di rumah si ini Paginya pulang gitu Jam 7 pagi udah pulang Ini pertanyaan penutup aja udah selesai Cuma gue menarik aja Lu pernah gak dengan nama Boris Bokir sekarang Yang sudah menasional anggap ya Di Tawarin partai Tawarin partai sih Oh gue pernah Sering gue Kalau lu kan nama lu nama besar banget Oh enggak Tapi kan sekarang gak banyak Maksud gue Lu juga udah punya nama Pernah Tapi kan si partai ini kan Ada yang buat anak-anak mudanya Bukan partai orang tuanya Bukan yang partai orang tuanya Yang ini yang si kaderisasi dari muda Itu pernah disitu Pernah Lu Pasti kan tidak menerima Kenapa Oh gue bilang belum siap Tapi akankah siap Kalau suatu saat Enggak Memang gak ada pikiran Gue mending Misalkan ya Kalau udah Tajiru banget pun Di PINAM gitu Gue sih dari gue sih Gak ada kemauan untuk Masuk Enggak deh Mendingan gue jadi pengusaha Atau gak orang kaya yang Yaudah daerah gue misalnya di Bandung Yaudah gue mengembangkan Bantu aja Bandung yang ini Gue sumbang Bikin medit Bikin gereja Bikin taman bermain Atau yang tadi yang gue bilang Apa namanya Musik Gedung musik Atau gedung kesejaan Ya beneran gue sumbernya itu aja deh Nah nanti mungkin Kalau udah 10 tahun 20 tahun Nama gue udah terlalu bagus Baru gue mencalonkan diri sendiri Independen Independen Tapi udah ada bukti nyata duluan Warganya sudah sayang Mama Boris Jadi ketika nanya juga Enggak usah banyak wah-wengok Nah tuh lihat aja deh Kerjaan saya 10 tahun kemarin Apa aja yang dirasa-rasain Independen Independen Dan royaltinya langsung Iya dong Yang tadi Oke Riz thank you banget Hati-hati Terima kasih Tepuk tangan dong buat Boris Oke Thank you banget Gue udah high visit sama Boris Mudah-mudahan Banyak Apa sih namanya Banyak-banyak masukan mungkin Atau Walaupun kita tadi Ketawa-ketawa dan sebagainya Gue yakin lah Apa Apa namanya Dari cerita Boris Bisa Ada yang Sesuatu yang Gak ambil Oke Thank you banget Kali lagi Jangan lupa Lick dan Subret Nah Channel saya Bye Bye Kita berduapun juga Belajar memahami pelubahan Di luar kemelapamu Solotan Jalan yang gelap Perpegangan tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan